Doanya juga unik, Ya Allah ampuni kedua orang dosa, ibu saya ampuni dosa-dosanya Bahkan dia tidak sempat mendoakan diri, sehingga ibunya bilang Oh kamu tidak meminta ampun kepada Allah, tidak perlu ibu Kenapa? Bagi saya cukup ibu diampuni Karena kalau ibu sudah masuk surga, saya yakin masa ibu lupa dengan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam program Mengaji Kitab Tentunya bersama Kiai Imam Sutaji, selaku Ketua Lembaga Dakwa PCN Usmanab Dan hari ini kita memasuki episode ke-24 atau pertemuan ke-24 Terkait bagaimana cara mempercepat kemakam Rasulullah Baik, Assalamualaikum Pak Kiai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita sudah memasuki episode ke-24 ya Pak Kiai Ya, 24 Dan semakin cepat saja ya, sepertinya bulan Ramadhan ini akan meninggalkan kita nih Pak Kiai Ya, kita berdoa mudah-mudahan Ramadhan yang akan segera bye-bye dengan kita Itu tidak melembaikan tangan selama-lamanya Dan pada saatnya akan masih kita dipertemukan dengannya Amin, amin, semoga saja Mbak Kiai juga begitu ya, panjang umur, sehat, kuat, dan tahan lama Ya, ya, ya Oke Mbak Kiai, jadi di pertemuan ke-24 ini kita akan membahas terkait bagaimana cara mempercepat kemakam Rasulullah ya Pak Kiai Ya, bukan begitu Mbak Kiai Jadi di sini hukumnya bagaimana hukum bagaimana orang ketika ziaratukubri Rasulullah Jadi orang itu mendahulukan ke sana ketimbangan Nah, ada persoalan di sini Mbak Suli Ini ke masjid atau kemakam Rasulullah Begitu Nah, makanya di sini disebutkan Wa ini a'jabu, thumma a'jabu, ayyafamadu aklin Jadi begini Mbak Serli Kita kan memang diperintahkan Untuk kemudian menyegerakan Selalu pergi ke masjid Tetapi kemudian Ada masjid yang memang luar biasa Di sana Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi Hadis ini kemudian dipahami Sebagai yang kadang terpisah Apakah ke sana ini Karena memang Masjid Al-Haram Atau memang karena Rasulullah Jadi ada dua pandangan Jadi kita kalau ke Masjid Al-Haram Atau ke Masjid Nabawi di Madinah Itu kan Bukan karena Bukan karena persoalan Ke Masjid Nabawi Tetapi memang di sana ada orang mulia Dulu Madinah itu kan Tidak berarti apa-apa Sebelum Rasulullah Hijrah ke Madinah Tapi setelah adanya Rasulullah di sana Maka Itu kemudian menjadi maju Luar biasa peradaban itu Sehingga ini kemudian Menopang Karena Disinilah ranjunya pemikiran Wahabiyah Wahabiyun itu Orang-orang Wahabiyah Mereka melarang pergi ke Makam atau kuburan Tapi mereka justru ke makam Rasulullah itu Yang di sana ada Masjid Nabawi Kan kita ke sana Mbak Sherly Mohon maaf Mbak sih Kita kalau ke sana Ke Masjid Nabawi Itu kan karena Rasulullah Iya kan Tujuan utamanya itu Untuk berziara ya Pak Sherly Ziarah Memang Dalam hadis itu Rasulullah yang menyatakan Bahwa sholat di Masjid Nabawi itu Memang keutamanya luar biasa Karena Rasulullah ada di sana Manusia mulia itu Nah oleh karenanya Seandainya kemudian Rasulullah tidak di sana Masjid Nabawi itu sama Seperti Masjid-Masjid biasa Masjid-Masjid pada umumnya Iya La fadlalahu alai masjidin Min masjidin dunia Ini dalam kitab ini Jelaskan begini Falmasjidu innama Azmahadil azmah Wasaratissalatufih Bialfissalatin Fisiwahu Minalmasyadili Annahu Almasjidul Ladi ikhtaruh Jadi Masjid Nabawi Yang kemudian Agungnya luar biasa Seperti ini Karena memang Wasaratissalatufih Bialfissalatin Fisiwahu Kita sholat di sana Pahalanya itu Apa Setara dengan Seribu kali sholat Di masjid yang lain Liannahu almasjid Liannahu almasjidul Ladi ikhtaruh Karena alasannya apa Masjid itulah Yang dipilih oleh Rasul Rasulullah Ditinggali oleh Rasulullah Di sholat di Rasulullah Wabanahu almasjid Walladzikana yusharifu Bissalati fihi Kemudian Nabi juga yang membangun Masjid itu Sehingga Menjadi Keutamanya itu Menjadi sangat luar biasa Pak Ceng Kullu ma yata'allaku Bissarif Kana syarif Jadi Karena Unik Mbak Sarli Apa-apa itu Kalau dibangsakan Kepada Sesuatu Pasti ikut itu Jadi Mbak Sarli Juga nanti Kalau Senang Berteman dengan Orang yang Jual minyak wangi Saya yakin Pasti wanginya juga Dapet Karena Setiap ada Minyak baru Enggak Oh iya Saya mau lihat Mau coba Padahal Mbak Sarli Enggak mau beli Cuma mau nyium aja Diolesiin bajunya Ya sudah Kalau udah pulang Itu pasti Baunya macam-macam Pasti juga Wangi Wangi Sama juga Kalau Mbak Sarli Bertemanan dengan Tokang Sempo Terus Tokang Sempo Iya Nenya Mas itu Pak Ceng Bukan Yang mana Pak Ceng Itu Pandih 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 Sempuh Pandai besi Tukang Itu yang buat Todi Leting Itu Kering Bukan Iya Termasuk Kering Itu Pasti Bau besinya Mbak Sarli Dapet Nah Begitu juga Rasulullah Itu kan Orang mulia Maka apa-apa Yang dibangsakan Kepar Rasulullah Pasti ikut Masjidnya Rumahnya Bahkan disana Rumah Rasulullah Rodotun Minriadiljen Mabainabaiti Wamimbari Diantara rumah Rasulullah Dan Minbari Itu kan Ada Namanya Rawdoh Disitu Tempat Mustajabah Kemudian Nanti Kalau Mbak Sarli Kesana Kita Kita Bisa Doa Bersama Disana Amin Insya Allah Sama-sama Amin Amin Dirodoh Itu Rebutan Kapan Mbak Sarli Berangkatnya Ketika Sudah memiliki Dana yang cukup Ketika sudah Wakitnya Itu jawaban yang Salah Yang benar Itu adalah Ketika Takdirnya Sudah ada Karena Orang Kaji Itu Tidak Harus Punya Uang Saya Sampai hari ini Saya berpikir Ya Tidak Usah Pakai uang Kalau Nanti Itu bisa Haji Begitu Mbak Sarli Itu Tentang Apa namanya Lebih Baik Mana Berziarah Kemakam Atau Kedua-duanya Include Itu Sudah Include Sama Sekaligus Kita Kesana Itu Jangan Dipisah Mbak Sarli Latut Latut Apa Syedur Rihal Itu Memang Kita Masjid Nabawi Sekaligus Kepada Kuburan Rasul Rasul Karena itu Menjadi Satu Kesatuan Pak Kiyaya Iya Karena Memang Bagaimanapun Ketika Ditanya Padahal Kamu Ke Madinah Itu Bukan Masjid Nabawi Padahal Kamu Ini Lebih Keingin Berziarah Tapi Tentunya Juga Kenapa Kalau Misalnya Dua-duanya Kenapa Tidak Pak Kiyaya Iya Iya Begitu Maksudnya Ini Wala Yushad Dari Halu Fi Ilahi Sallallam Fi Ayati Fainal Wufudah Karat Tafidu Ilahi Sallallam Min An Hayal Abdi Musafiri Lam Yab Azum Ala Dhalika Illahu Balikoi Jadi Wais Waisal Al Korni Mbak Sherly Adalah Dia Masuk Pada Masa Sahabat Tapi Tidak Bertemu Dengan Rasulullah Anak Yang disebut Sahabat Itu Orang Yang Pernah Bertemu Dengan Rasulullah Berkumpul Bermajlis Taklim Dengan Rasulullah Dan Dia Beriman Kepada Rasulullah Kalau Orang Ini Beriman Kepada Rasulullah Tapi Tidak Menutut Zaman Rasulullah Dia Hidup Setelah Sahabat Tabit Tabit Tidak Pernah Tentu Sahabat Apalagi Nabi Dan Seterusnya Tabit 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 Terus Sampai Kita Sekarang Kalau Mau Itu Tabit 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 Dia Dah Selesai Nah Sahabat Al Korni Ini Wais Al Korni Ini Luar Biasa Saya Mau Mengucur Ini Air Mata Kalau Sudah Mau Mendengar Itu Seorang Anak Laki Laki Yang Berbakti Dirindukan Oleh Rasulullah Dititipi Salam Oleh Rasulullah Bahkan Orang Yang Berjumpa Dengan Beliau Diperintahkan Oleh Rasulullah Untuk Memintakan Didoakan Untuk Meminta Didoakan Kepada Ini Sahabat Ali Dan Sahabat Omar Yang Diperintahkan Waktu itu Jadi Ceritanya Begini Suatu Saat Wais Al Korni Ini Mbak Sali Ini Kan Sudah Lama Hidup Bersama Ibunya Dia Dari Yaman Dari Yaman Akhirnya Karena Dia Lama Hidup Terus Dia Pergi Menunaikan Ibadah Haji Bersama Ibunya Pergi Menunaikan Ibunya Ini Melakukan Ibadah Haji Tetapi Tidak Bisa Berjalan Akhirnya Dia Berusaha Latih Melatihan Mengembala Kambing Dan Kambingnya Itu Setiap Pagi Digendong Ke Gunung Atas Semakin Harikan Semakin Besar Itu Sama Orang Orang Ditertawakan Itu Artinya Pas Sedang Melatih Ototnya Dia Ingin Nanti Pergi Haji Bersama Ibunya Dan Ibunya Ingin Digendong Bayangkan Dari Yaman Masjid Hilhar Betapa Jauhnya Pak Mau Nangis Kalau Betul Akhirnya Cita-cita pun Itu Tercapai Si OSA Al-Qurney Pergi Dan Ibunya Digendong Habis itu Bahkan Dia Berdoa Doanya Juga Unik Ya Allah Ampuni Kedua orang Dosanya Ibu Saya Ampuni Dosa Dosa Bahkan Dia Tidak Sempat Mendoakan Diri Sehingga Ibunya Bilang Kok Kamu Tidak Meminta Ampun Kepada Allah Dosanya Diampuni Tidak Perlu Ibu Kenapa Bagi Saya Cukup Ibu Diampuni Karena Kalau Ibu Sudah Masuk Surga Saya Yakin Masa Ibu Lupa Dengan Saya Itu Yang Luar Biasa Kemudian Lekas Cerita Lekas Sikat Cerita Mbak Seli Akhirnya Dia pulang Sudah Selesai Dia Tidak Ketemu Dengan Rasulullah Waktu Itu Pulang Lagi Senyampai Itu Habis Haji Dia Kengengen Bertemu Dengan Rasulullah Tetapi Dia Ingin Kembali Ke Madinah Dia Menjadi Juga Apa Namanya Menjadi Bingung Juga Mau Berangkat Ibunya Sudah Sepuh Sudah Tua Tidak Yang Bisa Untuk Merawatnya Hanya Dia Satu Satu Akhirnya Suatu Saat Dengan Sangat Terpaksa Beliau Izin Kepada Ibunya Untuk Pergi Akhirnya Diizini Iya Tetapi Kamu Kalau Sudah Nyampe Dan Bertemu Dengan Rasulullah Dengan Nabi Muhammad Kamu Segera Pulang Iya Ibu Akhirnya Dia Berangkat Berangkat Ya Ternyata Senyampe Nyampe Di Rumah Rasulullah Ternyata Beliau Tidak Ketemu Dengan Rasulullah Perjalanan Berhari-hari Dia Menetap Menunggu Rasulullah Belum Jelas Kapan pulangnya Karena Rasulullah Waktu itu Dalam Peperangan Katanya Masih Ada Apa Itu Anggep Ada 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 Urusan Yang Butuh Waktu Lama Dalam Riwayat Itu Katanya Masih Ada Peperangan Akhirnya Dia pulang Karena Begitu Khawatirnya Kepada Sang Ibu Ya Pak Kyayang Iya Karena Dia berpikir Seperti Itu Tetapi Akhirnya Begitu Pulang Rasulullah Sudah Tahu Bahwa Ada Koi Apa Ada Siapa Uwais Al-Qurni Dan Dia Bertanya Kepada Siti Aisyah Bahwa Namanya Uwais Al-Qurni Akhirnya Rasulullah Bercerita Menyampaikan Kepada Sahabat Kalau Kalian Bertemu Dengan Uwais Al-Qurni Silahkan Minta Doa Sampai Pada Saatnya Rasulullah Sudah Meninggal Rasulullah Raji Raffiq Pada Saatnya Itu Mbak Sherly Rombongan Yang Datang Dari Yaman Salah Ditanya Oleh Sayyidina Umar Sayyidina Ali Adakah Yang Bernama Uwais Al-Qurni Orang Orang Itu Tidak Tahu Mbak Sherly Bahwa Uwais Al-Qurni Ini Min Awliya Illa Itu Walinya Allah Kekasih Allah Karena Kerjaannya Ya Cuma Nguan Nambi Nambi Ibu Ya Dan Dia Kan Kena Penyakit Penyakit Sopak Sopak Itu Kan Belang Belang Itu Dan Selesai Haji Itu Dan Berdoa Penyakit Sopak Itu Langsung Sembuh Hanya Di telapak Tangannya Masih ada Satu Tersisa Dan Itu Menjadi Tanda Bahwa Dia Adalah Wais Al-Qurni Ketika Rasulullah Menyebutkan Wais Al-Qurni Di tangannya Ada Penyakit Sopak Ada Sopak Ada Bukasnya Pak Ya Lampang Lampang Itu Sopak Subhanallah Dan Luar Biasa Kalau Udah Bercerita Ini Sudahlah Mbak Sherly Saya Kebap Perang Kalau Karena Memang Saking Luar Biasanya Pak Sherly Saya Mengacak Pada Diri Saya Ketatannya Kepada Ibunya Terus Ya Allah Saya Sendiri Kan Aduh Sama Ibu Itu Gak Seberapa Mbak Sherly Entah Kalau Mbak Sherly Iya Kalau Misalnya Sering Marah-marah Sama Ibu Tidak Pak Sherly Tidak Berani Sherly Yang Dimarin Balik Iya Maksudnya Kalau Lagi Merengot Kan Biasa Mungkin sudah cukup Ya Pak Kiaya Terkait Di episode Ke-24 Ini Mungkin Bisa Dicukupkan Ya Pak Kiaya Silahkan Mungkin Sudah cukup Teman-teman Pertemuan Kita Kali Ini Di episode Ke-24 Atau Di Pertemuan Ke-24 Buat Kalian Yang Masih Bingung Ataupun Masih Ada Pertanyaan Yang Disampaikan Kalian Bisa Sampaikan Pertanyaan Kalian Di kolom Komentar Di bawah Ini Jangan Lupa Untuk Like Comment Subscribe Dan Share Video Ini Semoga Video Ini Bermanfaat Terima Kasih Marhaban Ya Ramadan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh